POSISI UTAN PEMERINTAH Pemulai pihak termasuk DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan, kenaikan utang saat pandemi COVID-19 adalah hal yang wajar meski tetap harus dikelola dengan baik. Kata Air Langga, tak hanya Indonesia, semua negara juga mengalami lonjakan utang. Air Langga menuturkan, menanjaknya utang disebabkan oleh gelombang ketiga COVID-19 varian Delta di Indonesia. Penyebaran varian tersebut membuat pemerintah terpaksa menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional, utamanya di klaster kesehatan dan perlindungan sosial. Tercatat saat ini, anggaran PEN melonjak menjadi Rp744,75 triliun dari sebelumnya Rp699,43 triliun. Untuk memperkecil penarikan utang, pemerintah kemudian melanjutkan kerja sama berbagi beban dengan Bank Indonesia sebagai langkah ekstraordinari. Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut penarikan utang oleh pemerintah bukanlah hal yang harus dimusuhi. Sri Mulyani meminta semua masyarakat melihat utang sebagai instrumen kebijakan yang dikelola secara hati-hati. Sebagai informasi, posisi utang pada Agustus naik sebesar Rp55,27 triliun dibanding akhir Juli yang sebesar Rp6.570,17 triliun. Di sisi lain, penerimaan pajak Indonesia masih yang terendah se-Asia Pasifik sekitar 11 persen saat pandemi COVID-19. Dalam laporan APBN kita, penerimaan pajak pemerintah hingga bulan yang sama mencapai Rp741,3 triliun. Belanja yang lebih tinggi dari penerimaan negara menyebabkan defisit fiskal di Agustus 2021 sebesar Rp383,2 triliun. Defisit tersebut setara dengan 2,32 persen dari PDB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!